Polsek Sukarame Palembang Polsek Sukarame Palembang menyiagakan personil guna melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRJD Digelarnya KRJD ini sebagai upaya dalam menjaga situasi kamtip mas terutama mendanggulangi terjadinya aksi curat, curan mol dan curas di wilayah hukum Polsek Sukarame Palembang Dalam pelaksanaannya, KRJD ini personil yang diterjunkan Polsek Sukarame melakukan hunting patroli beberapa titik ruas jalan Hunting patroli mulai dari kawasan Jalan Soekarno-Hatta Jalan Grup H.M. Ali Amin atau Bypass Jalan Legend Dr. Haji Ibnu Sutowo Jalan Kolonel Haji Burlian Jalan Kebun Bunga Jalan Sukabangun Jalan HBR Motik Jalan Pengadilan Tinggi atau Pulau Gadung Patroli juga menyisir luas jalan Regen Harm Sohar Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam Jalan Nordin Panji Jalan Talang Jambe dan Jalan Sukawinatan Dimana pelaksanaan KRJD ini tidak hanya berfokus pada penanggulangan kasus 3C Namun, personil Polsek Sukarame ditugaskan untuk mencegah penyalahgunaan Senpi atau senjata tajam Penyalahgunaan dan peredaran narkoba perjudian, prostitusi, dan premanisme Kapolsek Sukarame Palembang Kompol Bui Satya Aryan Didampingi Pawas Polsek Sukarame Ibtu Darwin Faisal mengatakan dalam KRJD Polsek Sukarame Palembang menugaskan 12 personel Dengan sasaran terhadap pelaku tindak pidana 3C yakni penyakit masyarakat atau pekat meras, sajam, senpi, narkoba tawuran, huli, dan balap liar maupun kenal perbrong Dwi mengatakan jajarannya melaksanakan patroli hunting di daerah di pemukiman warga yang dianggap rawan kejadian 3C dan gangguan kaptimas dengan menyalakan lampu rotator dan sirine Bahkan ia menginstruksikan anggotanya untuk tidak segan-segan dalam menindak bila ditemukan hal-hal yang dianggap mencurigakan dalam patroli Dengan cara melakukan pemeriksaan badan pakaian, tas, serta barang bawaan yang mencurigakan terhadap pengguna kendaraan serta masyarakat yang berkumpul Tim Diputan Sumselabde TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!